Intro Berminat untuk jadi animator Cita-cita aku tuh jadi sutradara Saya bermimpi ingin menjadi animator Profesi yang saya impikan adalah menjadi lawyer dan juga penulis Profesi impian saya itu pengen jadi jurnalis, khususnya news anchor Profesi impian ku adalah menjadi film director I want to be a writer Intro Nah cita-cita anak zaman sekarang tuh beragam ya Gak cuma jadi pilot, dokter, atau tentara Anak-anak sekarang tuh juga banyak loh yang mau jadi content creator, sutradara, sampai penulis Nah bagi kamu yang mau belajar multimedia dan membuat konten Aku tau banget nih kampusnya Ini dia, Universitas Multimedia Nusantara Di UMN ada loh beberapa jurusan yang berhubungan dengan pembuatan konten Seperti film dan animasi, desain komunikasi visual, dan jurnalistik Menariknya, belajarnya gak cuma teori aja loh Tapi juga banyak prakteknya dengan dosen-dosen yang berpengalaman Eh, gue sudah selesai Belum Eh, kamu juga belum mau ke studio Aku mau ke studio Oh yuk, kita bareng yuk Eh, kamu praktek dimana? Aku mau ke justroom dulu tapi sekarang Kalau aku ke justroom dulu ya Yaudah, aku dulu aja gak apa-apa Oke, sip Bye-bye Mau jadi suradara, penulis naskah, atau animator Nah, pro di film dan animasi bisa jadi pilihan kamu nih Di sini tuh fasilitasnya lengkap banget Salah satunya ada green screen studio terbesar se-Asia Tenggara Penasaran gak? Seperti apa sih keseruannya? Industri film Indonesia kan sekarang lagi bagus-bagusnya nih Ada banyak film Indonesia yang diproduksi Apakah itu sejalan dengan kebutuhan industri film dengan lulusan dari jurusan film itu sendiri? Baik Ya, jurusan film sih selalu dibutuhkan ya Tidak hanya di industri perfilman yang ada di bioskop saja gitu sebenarnya Sudah kan ada social media dan segala macam Ada digital marketing, ada kreatif industri, ada content creator Jadi sebenarnya tidak hanya fokus kepada mereka yang ada di bioskop Kalau bioskop yang maju, lebih banyak produksi tentu saja mereka butuh darah-darah baru segar untuk bisa masuk ke industrinya Jadi memang kalau kita ketemu sama teman-teman di industri ya mereka pasti sedang mencari bibit-bibit baru Untuk membantu mereka memproduksi lebih baik lagi Skill apa aja sih Pak yang dibukali UMN kepada mahasiswanya agar bisa bersaing di dunia kerja nih Pak? Ya, skill itu merupakan salah satu bagian dari kompetensi Ada tiga hal di kompetensi, skill, knowledge, dan attitude gitu Nah tiga-tiganya ini kita coba tanamkan kepada seluruh mahasiswa ya Kalau skill-nya tinggi tapi attitude-nya jelek juga nggak akan laku di luar sana Jadi ketiga-tiganya harus selaras, punya skill yang tinggi, punya attitude yang baik, dan punya knowledge yang luasnya Pelajaran multimedia ternyata nggak cuma dipelajari di jurusan film, animasi, atau DKP aja loh Karena di jurusan digital journalism UMN mahasiswa juga diajak tentang teks, audio, visual, hingga audio visual Nah hari ini aku akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang jurusan ini bersama dengan Mbak Fika, Sekretaris Jurusan Jurnalistik Hai Mbak Fika, apa kabar? Baik Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, aku penasaran kenapa sih ruangan ini dinamain Kolabohat? Asal katanya sih dari kolaboratif ya Nah kita tahu nih bahwa anak muda zaman sekarang tuh sangat suka berkolaborasi Dan kedepannya kita tahu bahwa untuk mencapai satu tujuan tertentu tuh kita tidak bisa sendiri Jadi kita mendorong teman-teman mahasiswa kita untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain dari keilmuan yang lain Nah hubnya itu di sini, jadi kita berharap mahasiswa kita tuh ngumpul di sini mengejar atau mencapai tujuannya nih Oh gitu, jadi sekarang mahasiswa lagi banyak di sini ngapain aja nih Mbak? Banyak, karena kita menyiapkan berbagai teknologi ataupun perlengkapan yang mereka bisa gunakan Nah salah satunya kita mau lihat gak nih? Ada yang lagi praktik, mau lihat ya? Yuk kita kesan Kita lagi ada di Kolabohat Sound, hai teman-teman Wah saya lengkap juga ya perlengkapannya ya Betul Mbak Dan ternyata jurnalisme itu tidak hanya belajar tentang teks Betul, kalau dulu tuh kan kita selalu identik dengan teks ya Tapi sekarang kita belajar audio visual termasuk tentang audio Audionya di sini nama mata kuliahnya audio storytelling Terus mereka belajar banyak format-format audio yang lagi ngetrend saat ini Banyak sih yang bisa dijelasin Kita ngobrol sambil duduk? Oke Mbak Fika, nyambung tadi ya obrolan kita sebelumnya Ternyata bener ya, ternyata jurnalisme itu tidak terbatas produksi berita teks saja ya Mbak sekarang Banyak sekali bentuk-bentuk terbaru yang kita pelajari di sini Teknologi-teknologi terbaru kita ajarkan karena kita berusaha membantu mahasiswa Supaya nanti ketika masuk di dunia nyata 3-4 tahun lagi Bener-bener real itu yang dibutuhkan Kita bisa tapping atau bikin program di green screen tapi nanti backgroundnya diganti-ganti gitu kan Atau mereka juga belajar perangkat-perangkat terbaru Misalnya berlatih drone kemudian kualitas visual yang terbaru juga Atau misalnya ada mata kuliah juga yang meng-combine gitu ya AI di dalamnya gitu sebenarnya Seperti digital fact-checking Sekarang kan ada fact-checker namanya ya pengecek fakta gitu Juga ada job desk seperti itu Jadi kita berharap mahasiswa tuh nggak kaget atau bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang terbaru Terus bertambah kan terus berkembang dan banyak sekali hal-hal baru Jadi anak muda tuh sudah terbiasa Tadi kita sudah bahas jurusan yang berkaitan dengan konten video Tapi ada satu lagi nih jurusan yang nggak kalah penting di dunia pembuatan konten agar lebih menarik Yaitu desain komunikasi visual Yes bener banget jurusan DKV Dan kebetulan aku berkesempatan untuk melihat labnya nih Desain itu kan sebenarnya ada di setiap aspek kehidupan kita gitu Jadi kalau ditanya apakah setiap perusahaan itu membutuhkan desainer pasti gitu Jadi kalau misalnya hanya menjadi ilustrator saya yakin sih tidak gitu Tapi mungkin itu akan menjadi salah satu pospek yang menarik Karena kalau melihat dari dunia digital sekarang Mungkin medianya udah tidak cuman kertas gitu ya Tidak cuman menggambar Tapi ternyata menggambar itu bisa diaplikasikan pada berbagai media gitu Jadi kalau misalnya kita sekarang denger yang namanya UI UX Designer, Game Designer Bahkan UX Research gitu Kemudian UX Fighter Masih banyak lagi gitu Jadi kayaknya udah mulai berkembang Kalau misalnya di DKV UMN tuh kita ada dua peminatan mbak Jadi peminatan yang pertama itu adalah visual brand design Jadi lebih fokus kepada branding, communication, strategi sampai dengan visual identity nya Sedangkan yang kedua itu adalah interaction design Nah interaction design ini yang memang lebih fokusnya kepada digital media Atau bahkan sampai ke immersive media Jadi kayak application, website, game, bahkan sampai AR, VR Nah itu akan masuknya ke sana Nah untuk kedua peminatan ini kita sebenarnya menyediakan berbagai fasilitas Misalnya seperti ada lab photography, kemudian lab green screen Kemudian sampai ada lab illustration khusus Dan juga ada lab game Oh ada lab gamenya sendiri menarik Jadi mungkin kalau misalnya mahasiswa nih kayaknya Kalau langsung bikin game kayaknya kagok ya gitu Jadi mungkin tahap pertamanya mereka tuh harus nyobain dulu Dan menganalisis game tuh kayak gimana sih Kenapa game itu seru? Apa yang bikin seru? Nah jadi kita ada satu labnya Kalau saya sih selalu berpikirnya Yang paling penting dari mahasiswa DKV adalah attitude sih Karena mindset dan attitude itu adalah yang paling utama Yang membuat mereka gak nyerah gitu di tengah jalan Kayak kalau ketemu suatu kesulitan sedikit mereka bisa resilience gitu Mereka oke gue mau belajar gitu Gue mau coba biar bisa sejago temen gue Kayak gitu Wah ternyata bikin konten tuh asik banget ya Tapi untuk bikin konten yang bagus kita tuh perlu banyak ilmu dan belajar Makanya hari ini aku mengundang seorang temen aku yang juga merupakan konten creator beneran Hari ini sudah ada Femi yang merupakan alumni WMN Hei Fem Halo Aku tuh tadi bikin konten ya kan Kayaknya menurut aku setiap orang tuh bisa bikin konten ya Tapi gak semua orang kontennya diminati oleh banyak orang Menurut kamu apa sih yang bikin sebuah konten tuh banyak ditonton? Kayaknya karena isinya sih Kak Yang penting tuh isinya Mau videonya burung mau videonya bagus Kalau isinya menarik pasti ditonton orang Nah Fem konten kamu yang paling banyak ditonton itu ada berapa views? Ada 10 juta views Tapi disitu aku jadi monyet Oh ya? Jadi kayak orang-orang seneng banget ngeliat Kayak kontennya terlalu organik kali ya Jadi random banget Jadi out of the box Terus orang-orang tuh komentarnya ya ampun Kasian banget gitu loh yang kayak lucu lah komennya pokoknya Nah itu kan salah satunya ide berarti kan Selain ide menurut kamu apa aja sih hal yang perlu dipelajari Atau mungkin selama kamu kuliah Apa aja yang paling banyak kamu pelajari di kampus Yang itu berdampak sama konten-konten kamu Jujur kalo di kampus tuh banyak banget ya Cuma top 3-nya nih top 3-nya yang paling berdampak Yang pertama tuh kayaknya creative writing Karena disitu aku belajar gimana cara nulis kalimat yang efektif Terus orang tuh langsung ngerti maknanya tuh apa gitu Disitu sih aku belajar karena ternyata satu kata itu Maknanya tuh bisa banyak banget di setiap orang gitu Jadinya kalo aku bikin ide, aku bikin skrip Itu tuh aku make sure dalam satu kalimat Ya pemahamannya sama loh ada Terus apa lagi tuh? Terus yang kedua kayak videografi deh Digital videografi Itu kan aku belajar gimana caranya Supaya dalam satu frame itu Orang tuh ngerti siapa subjeknya Terus ini latarnya tuh lagi ngapain Konteksnya tuh ada gitu Jadi itu sih videografi Cuma kayaknya karena sekarang tiktok Karena aku main di tiktok ya Tiktok tuh kayaknya makin random kan Jadi sebenernya videografi tuh udah bukan yang harus komposisinya rapi segala macem Tapi balik lagi ke isi Isinya video tuh ngapain Oh gitu Jadi setelah isi baru videografi Terus apa lagi satu hal gitu? Kayaknya satu hal lagi IMC kali ya Integrated Marketing Communication Disitu aku belajar Lebih ke target Lebih ke penonton gue tuh siapa nih Targetnya siapa? Apakah anak kecil atau orang dewasa Terus kayak mereka tuh Kesehariannya ngapain aja gitu Kayak menganalisis Pemikiran mereka tuh seperti apa gitu Supaya konten aku Pas mereka tonton Ya mereka bisa relay Misalnya kayak gitu Tapi konten kamu tuh Satu tema aja Atau sebenernya kamu tuh Bikin banyak konten ya Sesuai dengan segmennya siapa sih Atau segmennya bisa beda-beda Kayaknya aku tuh beda-beda deh Beda-beda ya? Jadi aku tuh random gitu kan Jadi awalnya bikin konten yang challenge doang Main-main Terus bikin yang tentang skoliosis Jadi aku ceritain tentang aku skoliosis gitu Dan disitu rame banget Ternyata setelah aku pikir-pikir lagi Aku analisis gitu Ternyata target aku tuh ya orang-orang skoliosis ada Orang-orang yang pengennya suka nonton Yang ringan-ringan tuh juga ada Terus orang-orang yang suka musik juga ada Aku juga bikin konten segmennya musik gitu Yang paling baru apa tuh? Yang paling baru Dan sekarang yang paling seru deh Yang tahun lalu sih Itu kita bikin Bintarus Next Top Model Jadi kakak tau Indonesia Next Top Model Tau kan? Nah aku bikin parodinya Namanya Bintarus Next Top Model Itu pas pandemi tuh kak Oke Jadi itu lucu-lucuan gitu ya? Kayak humor gitu ya? Iya, kita tuh parodiin Kita impersonate gitu lah Jadi ada yang jadi model ini, model itu Tapi yang main tuh cuma aku sama kakak aku aja Jadi kita main parodi Ternyata banyak banget ya nonton Sampai rame banget Terus model aslinya yang di TV Itu sampai kontak aku Terus akhirnya kita bikin konten baru Menurut kamu ada hal lain gak? Yang menarik kuliah di UMN ini? Yang menarik tuh gedungnya sih kak Oh gedungnya Emang kenapa gedungnya? Semua orang pasti udah UMN tuh yang telor itu kan Telor dinosaurus itu kan Gedungnya itu telor dinosaurus ya? Sampai kita tuh kalo abis lulus Kita dibilangnya pecah telor Karena gak? Kita udah pecah dari UMN gitu Oh gitu Itu seru banget Pecah telor itu Jadi karena emang udah lulus dari UMN Gedungnya mirip telor jadi pecah telor Iya bener Oke Oke lulus pecah telor Menurut kamu Prospek kerja content creator itu dibutuhin gak sih? Di dunia kerja sekarang? Dibutuhin banget sih kak Kayaknya semua Semua perusahaan tuh Butuh konten gitu loh kak lama-lama Karena entah cuma untuk Bukan cuma sih Entah awareness Maksudnya dari awareness aja tuh Lu bisa banget dari konten gitu Karena iya sih Kalo gue liat juga Kalo di perusahaan pasti Entah dia punya Youtube Entah punya social media gitu Dan itu butuh seorang content creator gitu ya? Iya bener Butuh bikin content plan Bikin script Ngebayangin runtutan cerita Atau kayak misalnya Mau ngasih tau Ini perusahaan Ada program ini 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 Nah itu kan konten semua tuh Konten tapi ilmunya harus banyak ya? Iya harus Karena harus planning Konten plan Jadi untuk jadi content creator Kayak gak cuma butuh handphone doang ya ternyata? Iya butuh otak luang Butuh otak luang ya Kayaknya aku memang harus banyak belajar deh Aku belajar dari kamu ya Oh iya bener Selain jurusan film, desain komunikasi visual, dan jurnalistik Di WMN juga ada beberapa fakultas lain yang bisa jadi pertimbangan Seperti fakultas bisnis serta fakultas teknik dan informatika Ngomong-ngomong soal fakultas teknik Ada yang menarik loh Dari fakultas ini Mahasiswa teknik fisika Universitas Multimedia Nusantara Mempelajari soal green building Yang juga jadi konsep bangunan kampus ini sendiri Kalian sadar gak sih? Bentuk gedung UMN ini seperti sarang burung Ternyata ada tujuannya loh Penasaran? Kita gedungnya agak bentuk oval nih Mbak Yudar Kayak telur dinosaurus ya Iya Bentuknya oval terus naik keatasnya kayak betul Kayak telur dinosaurus Bentuk oval ini memanjang dari timur ke barat Mbak Jadi area yang luas panjangnya itu ada di utara dan selatan Itu kita taruh kelas-kelas Jadi jendela-jendela kelas itu dapat cahaya matahari Tapi panasnya minim Dan di gedung ini juga digunakan yang namanya double facade Jadi ada dua kulit Kalau ini misalnya ada jendelanya kemudian ada kulit lagi Di tengah-tengahnya itu ada udara yang mengalir Nah udara mengalir ini menjadi bloker Penghalang panas dari luar masuk ke dalam gedung Sehingga lebih mudah untuk kita bisa kondisikan di dalam gedung itu Di kami ada namanya program studi teknik fisika Yang target atau tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang menjadi sebagai Green building specialist Ataupun energy management expert Jadi ketika mereka belajar Ya labnya gedung ini Mereka bisa melihat fitur-fitur bagaimana si green building itu harus ada Mengukur performance dari sebuah gedung Ya gedung ini pun jadi alat Termasuk tadi PLTS nya Mahasiswa menggunakan juga PLTS untuk belajar soal renewable energy Wah ternyata fasilitas di UMN cukup lengkap Gak cuma fasilitas saja Kalau kamu kuliah di UMN Kamu juga bisa loh dapetin berbagai biaya siswa menarik Baik akademik maupun non-akademik Kita itu menyiapkan Mahasiswa Anak-anak muda itu Untuk pekerjaan yang sekarang belum ada Pengetahuan yang ada sekarang ini Ya untuk memberikan dasar-dasar Tapi memberi inspirasi itu tidak kalah penting Dan semangat untuk menjadi insan pembelajar sepanjang hayat Selain menghargai mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi baik Itu kita juga menghargai mahasiswa yang Apa namanya Berkarakter baik Yang diperlihatkan Karakter itu ya tidak terbatas pada Berkelakuan ya Behavior itu Tapi juga Keaktifan ya Kepedulian Dia ikut di dalam BEM Di dalam keluarga mahasiswa Keluarga besar mahasiswa KPM begitu Itu kan artinya dia Tidak selfish Tidak hanya memikirkan Ah kalau Anu pokoknya aku ingin cepat-cepat kuliah Nilai tinggi begitu Ya itu tidak jelas Tidak jelek ya Tapi Kan Di dalam itu itu Orang Ada mengenal bahasa Bahasa 3C begitu Selain 5C di kita itu ya Tapi itu 3C itu Kompetens Pinter itu tetap penting Tapi Buat apa Pinter saja Kalau tidak memiliki Kemampuan Untuk membedakan Yang baik Dan yang buruk Wah seru juga ya Jadi mahasiswa WMN Fasilitasnya lengkap Prakteknya juga banyak Nah Habis kuliah Aku juga bisa duduk-duduk nih Di tamannya yang asri Tuh Sekarang Aku mau upload konten dulu ya Siapa tahu Jadi konten kreator terkenal Sampai jumpa di Sampai jumpa di kampus terberikutnya